Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la himalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'l Bapak ibu-ibu mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saja Bismillahirrahmanirrahim Rabbi awzi'ni an ashkura mi'mataka La quwata illahi alati alamta aliyya ma'ala walidayya ma'ala wa an'amala salihan ardahu wa adkhilni birahmatika bi'ibadika salihi labbayk Allahumma labbayk labbayk Allahumma labbayk labbaykala sharika lakalabbayk innal hamdah wal-nihmata lakawal murk lakawal lakawal syarika lakawal syarika adatul mahtaram ustaz Ahmad Bukhari dan ustaz aliyah di aniriyah aliyah serta pak dokter bapak ibu-ibu, tatap tata Allah yang semoga mendapatkan pencinta dan rahmat Allah SWT alhamdulillah rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang dengan rahmatnya memperkenalkan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini di awal insya Allah ini sebelumnya saya izinkan saya mengucapkan siyamana wa siyamakum mohon maaf lahir dan batin selamat hidup hidup baik kita semuanya ya maafimakullah insya Allah besok bapak ibu ibu akan tinggal ke Tanahari Indonesia menuju ke Mekah juga ke Madinah insya Allah bapak ibu ibu berangkat ke Mekah ke Madinah ini ternyata berbeda suasana hatinya dengan berangkat kemana pun juga di muka bumi silahkan rasakan suasana hatinya akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja apalagi kalau besok mau ke Singapura yang maafimakullah umrah itu sekitar 9 hari atau 10 hari ya tapi yang namanya beresin koper udah beres-beres di koper dikeluarin masukin baju keluarin nanti masukin baju untung kopernya udah dibongkar kalau kopernya masih kerumah begitu kurang kerumah pasti dibongkar pada jamur yang maafullah mohon maaf selama saya jadi ustadz saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamat tamu pergi ke Amerika tapi maaf begitu bapak ibu-ibu dan tak umrah hati dekat-dekat makin dekat keberangkatan makin takut bahkan kadang-kadang tetangga suka takut-takut apakah tetangga awas kalau disini tukang mumpul disana disini tukang nyumpit disana dicumpit makanya maaf banyak orang yang berangkat koper pada stres nah kenapa stres takut dibalas maaf bapak ibu-ibu Allah tidak pernah bayar kontak dosa manusia di buka bumi ini andaikan Allah berperan pada kesannya satu dosa dibayar kontak di buka bumi ini gak usah dide-geda satu dosa dibayar satu bisul saya kira kita bisulkan semuanya yang mengalami tapi alhamdulillah dengan doa berdiri ini ternyata japan Indonesia paling gampang diatur keberani marah-marah bapak ibu-ibu lihat orang Mesir masya Allah susah diatur orang Indonesia baiklah dan yang namanya pokomis di Mokah Madinah itu paling seneng dari orang Indonesia kenapa karena orang Indonesia baik-baik kalau dia minta pasti dikasih kenapa kok jadi baik-baik orang Indonesia padahal bisa jadi di Jakartanya balik kenapa kok ke Mokah Madinah kok berubah jadi baik karena ternyata maaf buru orang tua kita buru kita buru supaya masih tahu kalau nanti punya rezeki bisa berangkat kembang bisa tumroh bisa haji ada yang minta-minta di sana jangan ditolak kasih aja berapa pun juga kenapa sebetulnya khawatirnya yang minta-minta itu malah ikat sampai-sampai saking bayi jalan Indonesia ada jalan-jalan Indonesia ada jalan-jalan Indonesia yang begitu keluar surat kasar ngesep-desepan di pintu masjidah dompet yang dia simpan di kantong belakang tiba-tiba ilang pulanglah ke hotel di hotel ketemu Ustaznya jangan lupa Ustaz ada apa-apa Alhamdulillah Ustaz dompet saya diambil malah ikat kejadiannya Ustaznya bingung sambil nanya Bapak yang namanya malah ikat itu sejak saya kecil jadi dari situ ada Jibril Mika'il Isrofil Isrofil terus sampai muka makin malik bapak saya pengen tahu di antara sepuluh malikat ini mana malikat yang bisa nyopet tapi yang pasti kenapa sih orang merangkat umroh kalau rasa takut muncul rasa khawatir muncul tidak lain tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci itu disenahkan ucap salam tanah salam tanah salam tanah bapak ibu ibu bukan assalamualaikum salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labaik Allahumma labaik labaik Allahumma labaik kala syarika laka labaik innal hamda labaik 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 apa ibu-ibu maaf tau ya ini ternyata dijawab oleh para malayka dan jawaban malayka itu bu ada dua kata nabi ketika orang yang datang ke tanah suci mulutnya bertau dia labaik Allahumma labaik mereka jawab labaik silahkan nama Allah masuk kebahagia buat dirimu semuanya jadi mindah semuanya jadi nikmat tapi tidak sedikit kata nabi orang yang datang ke tanah suci kakinya melangkah ke tanah haram mulutnya basah dengan tabiah bajunya dia ganti dengan baju ibram malayka jawab kata malayka labaik labaik wala saknaika eh siapa yang mengir-ente jasadnya sampai merotak roh ditolak oleh Allah kenapa kau menjadi tolak oleh Allah kata malayka seduka haram bekal yang kau bawa uang haram roh ilah duka haram pokos yang kau bayarkan uang haram karena itu bapak ibu-ibu awalilah langkah getakan suci ini dengan permohonan ampunan kepada Allah silahkan silahkan nanti malam bapak ibu-ibu sholat sunnah tau bapak ibu-ibu minta umpunan pada Allah s.w.t lalu bapak ibu-ibu besok sebelum ke bandara sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah sabar bagaimana sunnah sabar niatnya bismillahirrahmanirrahim sabar bismillahirrahmanirrahim usoli sunnah lissabari roh ataini lillahi ta'ala gak bisa pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia niat saya sholat sunnah sabar karena Allah s.w.t dua rokaan rokaan pertama setelah baca suratul fatihah bapak ibu silahkan baca surat al-kafirun rokaan kedua setelah baca suratul fatihah bapak ibu silahkan baca surat al-ikhlas kalau bapak ibu tidak hafal surat al-ikhlas boleh bapak ibu ganti dengan membaca kulhu insyaallah bapak ibu-ibu dari bandara Madinah langsung akan ke hotel di Madinah jarak ada berapa kilosan insyaallah sekitar setengah jauh nah sambil menuju ke hotel lima dinah bapak ibu-ibu perbanyaklah baca salawat salawatnya bagaimana boleh Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad boleh 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 juga Allahumma sali ala muhammad wa ala alu muhammad yang membaca sayyidina boleh gak juga gak masalah yang penting bapak ibu-ibu jangan ribut berbut sayyidina kenapa sebabnya karena Jakarta ini pemburu khusus saya sering ceramah ke masjid-masjid di Jakarta maaf banyak yang berantem cuma gara-gara sayyidina sampai-sampai dulu pernah mau masuk masjid masjid ditutup dicatai karena-terah udah waktu sholat saya tanya ini kok masjid ditutup kenapa sih kita gak boleh selatih dalam di Jawa masih tukang-tuk haji sengaja ini masjid ditutup lah kenapa sebenarnya karena tadi di masjid siapa yang berantem itu pahji kelompok yang salawatnya Allahumma sali ala sayyidina mahammad lingkut berantem memaklokok yang salawatnya Allahumma sali ala mahammad tuh pahji mereka tadi pada perantem berantem berantem sengaja serem pahji untung pahji saya emang gak pernah salat nah habarnya mahalimatullah begitu bis masuk perbatasan tanah haram kata-tama kita kita sama-sama menajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama Allahumma Allahumma innahada innahada Allahumma Rasulullah Ya Allah tolong saya sampai kemudian ini karena cinta saya pada Rasulullah tolong sampaikan salam rindu saya kepada Nabi hamba Muhammad Rasulullah salam rindu saya selamat berat kita membaca salamat ya Nabi salam ala iqa ya rasul salam ala iqa ya habib salam ala iqa salam salam ala salam ala terus terus baca salamat sampai kita di hotel insyaallah hotel ada yang mau penting ada yang bisa aja hotel makan pagi makan siang makan malam semua jadi hotel insyaallah bapak ibu ibu koper-koper nanti sampai di menina yang besar tidak usah diambil insyaallah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing sedangkan yang kecil tolong bawa masing-masing jam orang orang perempuan perempuan yang penting di badinah tidak tidak bukan siarahan kemakam nabi kita dan jalan kemakam nabi sekarang berbeda dengan zaman dulu kalau dulu sekalian kerautor langsung siarahan kemakam nabi sekarang gak bisa nanti insyaallah sampai di sana ustaz akan mengantarkan bapak ataupun ibu akan siarahan kemakam rasulullah tolong bapak-bapak ketika siaran kemakam nabi pakai baju yang paling bagus ketika sholat bapak baju yang paling bagus masa dipanggil bupati pakai nasi kondangan pakai matik paling keren giliran sholat pakai kaos oblong ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api siapkan diri lewat kubur nabi jamur lima pulau ketika lewat kubur nabi bapak ibu silahkan baca salam salamnya bagaimana bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya rasulallah assalamualaikum ya habiballah assalamualaikum ya sahwadallah assalamualaikum ayyuhal 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 nabiyuh ayyuhal nabiyuh ayyuhal nabiyuh wa rahmatullah ayyuhal nabiyuhal 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 nab Minimal saat bapak-bapak Atau ibu-ibu berada di makam Nabi Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ini bapak ibu-ibu Jika dijawab sama Nabi Cuma kuping kita gak dengar Jawaban Rasulullah SAW Karena Nabi Walaupun jasadnya pernah biadar Ruhnya tidak pernah mati Karena itunya muhrimah Karena kita yakin Nabi masih hidup Jasadnya, ruhnya Saya bapak ibu-ibu Depan kubur Nabi setelah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ngomong Bapak ibu mau tiru silahkan Ngomongnya bagaimana Ya Rasul Ini saya helmi umat engkau Umat engkau yang belum pernah ketemu engkau Tapi saya datang hari ini Ke kubur engkau Karena cinta saya kepada engkau Ya Allah Depan kubur Nabi ini Izinkan saya banggakan pertama kali Ibu dan bapak saya Saya punya ibu Ya Allah Ini ibu saya Kita sebutkan Saya punya bapak Ini bapak saya Ya Allah Saya bangga Punya jadi anak mereka Dengan kesabaran mereka Tertanam keimanan dalam hati saya Dengan kajaran mereka Saya mengenal Sosok Rasulullah SAW Ya Allah Ya Allah Teringat Kupit saya Diri saksi Dijewa Ibu saya Ketika saya tidak solat Pantap saya dipukul Bapak saya Bahkan ketika Subuh Susah bangun Tiba-tiba Mata saya disimpatin Akhirnya Hari ini Dari kubur Nabi Izinkan Seri lo Ya Allah Ini melakukan Alhamdulillah Oleh ibu dan bapak saya Andai diantara mereka Ada yang belum sempat datang Ketanah Merindah ini Mereka bukan tidak cinta Pada Rasulullah Tapi mereka berkorban Demi saya Ya anaknya Ya Allah Ya Allah Depan kubur Nabi ini Izinkan Kau sampaikan Salam Untuk Rasulullah Dari ibu dan bapak saya Ya Allah Andai mereka Terakhir Dan meninggalkan dunia ini Tolong Jumpakan mereka Dengan kasihmu Muhammad Sallallahu alim Bapak ibu ibu Ngomong begini Depan kubur Nabi Air mata kita Tidak akan pernah Terasa menetes Jepang Lalu kita bicara Ya Allah Depan kubur Nabi ini Saya sadar Hidup saya akan datang Tentu Lebih lama Dibandingkan hidup Yang telah serang Karena itu Morohan Bimbinganmu Agar sisa hidup saya Bisa bermanfaat Untuk agamamu Ya Allah Lalu Langkah-langkah Dari kubur Nabi Ada kubur Abu Bakar Siti Ucapkan salam Minimal Assalamualaika ya Abba Bakri Langkah-langkah lagi Tersebut Makam-makam Ada makam-makam Tersebut Dari dunia Dimakamkan di kubur Samping Kubur Rasulullah Saya Ya Allah Si Helmi Ini kalau nanti Mati Tak mungkin Dimakamkan Samping Kubur Nabi Tapi tolong Ya Allah Kau berikan Keikhlasan Pada Abu Bakar Ajarkan Keikhlasan Itu dalam diri saya Kau berikan Keistikomahan Pada Umar Tolong Berikan Kekuatan Saya Untuk istikoman Sebagai matuman Kau berikan Ketawakan Para Umar Tolong Tawakan Ketawakan Itu wariskan Dalam hati saya Ya Allah Sehingga Saya bisa Berkanda Dalam barisan Rasulullah Itulah Bapak Ibu Hebat Ya Rasulullah Bapak Ibu Ibu Datang Kemakam Rajara Di Indonesia Pasti Kiri Kanannya Makam Anak-anak Atau Istrinya Tapi Nabi Samping Kuburnya Bukan Kubur Anak Walaupun Fatimah Putri Nabi Meninggal Dunia Hanya Kira-kira 6 bulan Serta Rasulullah Meninggal Tapi Fatimah Tidak Dimakamkan Samping Makam Rasulullah Meninggal Dalam Pangkuan Aisyah Tapi Aisyah Tidak Dimakamkan Samping Makam Nabi Yang Dimakamkan Samping Makam Nabi Dua orang Sahabat Nabi Umat Dimakamkan Di kaki Nabi Dengan Posisi Makam Seperti Begini Kira-kira Jadi Tengah Rasulullah Jadi Manis Pertanyaannya adalah Kenapa Kau disamping Makam Nabi Bukan Makam Anak Istri Dan Kenapa Sahabat Nabi Tuhan Setentu Satri Kenapa Yang dimakamkan Disamping Makam Nabi Manggil Orang Sahabat Saja Dua Pertanyaan Ini Bapak Ibu Kalau Kita Jauh Sekarang Magri Belum Selesai Kalau Mau Tahu Jawabannya Undang Secara Nah Bapak Jawa Insyaallah Bapak Ibu Ibu Nanti Setelah itu Silahkan Perbanyak Ibadah Di Masjid Pak Ibu Roto Tempat Yang Istimewa Di Madinah Tapi Untuk Datang Ke Roto Sekarang Harus Pakai Surat Izin Namanya Tasreh Mudah Mudahan Doakan Bapak Ibu Ibu Tasreh Keluar Tanpa Tasreh Tidak Bisa Mas Ustaz Kan Sekarang Aplikasi Rusuk Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Sejak Sebelum Kemarin Sejak Awal Tahun Bapak Ibu Yang Pake Aplikasi Tidak Dilayani Doakan Supaya Bisa Keluar Kan Kita Udah Nama Daftarnya Kenapa Kuking Gak Bisa Keluar Ini Tasreh Baru Bisa Diburus Kalau Jamahnya Sudah Sampai Madinah Baru Bisa Diburus Doakan Aja Bapak Ibu Tiga Malam Di Madinah Insya Allah Keluar Tasrehnya Nah Kalau Keluar Tasrehnya Tolong Bapak Ibu Ibu Kumpul Di Tempat Yang Ditentukan Pada Waktunya Tidak Ada Bapak Ibu Ibu Di Tempat Yang Ditentukan Pada Waktunya Maaf Tidak 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 Siaran Ulang Masuk Ke Allah Ini Tempat Yang Kuali Mustajar Solat Disitu Yang Makhlimah Allah Makhlimah Disitu Yang Makhlimah Insya Allah Sekali lagi Bapak Ibu Akan Tinggal Di Madinah Tiga Malam Insya Allah Akan Atur Untuk Siaran Kota Madinah Akan Masjid Kuba Masjid Kiblatai Dan Tempat Yang Lainnya Termasuk Kebun Korma Jadi Urusan Oleh Oleh Bereskan Di Madinah Di Mekah Susah Ketemu Tukan Darah Kalau Madinah Bapak Ibu Ibu Berangkat Selam Tunggu Ibu Ibu Bawa Apa Pulang Mentek Reset Asal Begitu Juga Maghlim Begitu Juga Bayangkan Tiga Malam Di Madinah Insya Allah Penuh Jumlah Jumlah Setelah Tiga Malam Di Madinah Bapak Ibu Akan Tinggalkan Kota Mekah Al-Mukar Ramah Saat Berangkat Berangkat Ke Madinah Jam Berapa Insya Allah Bahkan Duhur Setelah Makan Siang Kalau Berangkat Ke Mekah Siang Abis Duhur Ngapain Paginya Paginya Bapak Ibu Abis Surat Subuh Di Hari Terakhir Di Madinah Tolong Pamitan Sama Rasulullah Ini Kadang-kadang Main Pergi Aja Pemitan Saya datang Ke rumah Bapak Pulang Pemitan Main Keluar Aja Kurang Sopan Beritahu Rasulullah Karena datang Kemarinah Mengunjungi Kubur Nabi Kata Nabi Manzaroni Siapa Orang Yang datang Kepada Aku Setelah Aku Menikah Sampak Kata Nabi Datang Kepada Aku Ketika Aku Masih Jadi Tolong Pamitan Bagaimana Bustad Bustad Nanti Akan Mengantarkan Bustad Di luar Kubur Nabi Ucapkan Salam Habis Itu Bapak Ibu Mau Ya Masul Saya Pamit Hari Ini Mau Tinggalkan Kota Badina Ya Allah Tolong Kalau Bisa Setiap Saya Bisa Datang Kalau Kau Tidak Berikan Kesempatan Ini Tolong Ya Bapak Kan Saya Nah Di hari Terakhir Selesai Pamitan Bapak Ibu Silahkan Masuk Mas Hotel Di hotel Silahkan Mandi Mandi Apa Mandi Sunnah Ihram Mandi Sunnah Ihram Itu Mandi Seperti Biasa Bedanya Niat Bagaimana Niatnya Bismillah Rahman Rahim Sama 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 Waitu Al Usla Sunnata Sunnah Lil Ihrami Nillahi Ta'ala Tidak Bisa pakai Bahasa Arab Ketika mandi Niat Saya Niat Mandi Sunnah Ihram Karena Allah Subhanallah Silahkan Ujung Dari ujung Rambut Sampai ujung Kaki Dibersihkan Kuku yang Panjang Potong Kumis yang Tidak Rapih Rapihkan Rambut yang Tidak Rapih Rapihkan Bulung Tidak Rapih Rapihkan Pakai Wangi-wangi Selur Wangi-wangi Di badan Habis Nanti Pake Baju Ihram Berangkat Sholat Di Masjid Nabawi Berjamah Di Masjid Nabawi Dengan Sudah Pakai Ihram Niatkan Jamat Akhir Jadi Beres Berjamah Langsung Bangun Sholat Asah Selesai Itu Makan Sian Dan InsyaAllah Dari Terakhir Di Madinah Setelah Makan Sian Dan Sudah Pakai Baju Ihram Bapak Ibu Ibu Akan Masuk Kebis Akan Meninggalkan Pertama Semua Jaman Sudah Pake Baju Dihram Dan Yang Laki Sudah Tidak Pake Dalaman Lagi Kenapa Karena Sering Kejadian Di hotel Nomor Oh Ustaz Saya Masih Pake Dalaman Ibu Bapak Niatnya Nanti Dibir Ali Dibur Bapak Dibir Ali Nanti 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 Saya Cok Lupanya Dilupa Bisnya Tersebis Dengan Saya Berangkat Kita Kembali Mekah Sampai Di Mekah Bis kita Berdiri Saya Turun Dari Bis Di Belakang Dia Juga Turun Dari Bis Pas Turun Dari Bis Jalan Kedepan Ada Saya Pas Lihat Muka Saya Dia Inget Cerana Dalam Dia Datang Kesayusan Saya Masih Pakai Cerana Dalam Segerang Cok Ceran Ceran Makanya Hati Hati Bapak Ibu Ibu Besok Ketika Tinggalkan Kota Madinah Setelah Makan Siang Bapak Dari Bukhari Bukhari Ainul Husna Akan Berdiri Di Bukhari Bukhari Bapak Bapak Nah Bapak Ibu Ibu Selesai Bapak Ibu Bukhari Bis Insya Allah Jambu Siang Akan Berangkat Berangkat Kemana Ke Satu Tempat Namanya Bir Ali Wilayah Yang namanya Zul Mulaifah Jarak Sekitar 7 Kilometer Dari Masjid Dari Masjid Nabawi Dari Hotel Kita Naik Bis 7 Kilo Kira Kira Sampai Ke Bir Ali Bis Akan Berhenti Bapak Ibu Silahkan Turun Masuk Ke Masjid Solat Di Masjid Solat Apa Solat Sunnah Tahiyah Turun Masjid Saja Habis Solat Masjid Bapak Ibu Kembali Ke Bis Di Bis Akan Nia Ustaz Saya Sudah Itu yang Namanya Parkiran Dari Tempat Kita Turun Ke Masjid Jauh Boleh Kalau saya Ke Masjid Boleh Karena Yang Wajib Dilaksanakan Di Birli Bukan Solat Tapi Nia Karena Itu Biar Kedimana Di Bis Insya Kenapa Karena Rasulullah Bulu Nian Nia Ketika Berangkat Ketika Berangkat Berumia Niatnya Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Labaik Labaikallahumma Umradah Labaikallahumma Umradah Kalau enggak Nawaitu Al-umradah Wa-ahramtu Biha Lillahi Ta'ala Mulut berkata Labaikallahumma Umradah Yang Yang Wajib Itu Hati Ngomong Saya Niat Umroh Karena Allah Subhanallahumma Sudah Niat Umroh Ini Berarti Bapak Ibu Sudah Tanda tangan Kontrak Dengan Allah Maaf Kontrak Ini Tidak Boleh Dibatalkan Apapun Yang Terjadi Nggak Bisa Tunggu Begitu Sampai Kemekah Lihat Penuh Sakit Ditunggu Sampai Sebulan Bahkan Maaf Kalau Sudah Niat Umroh Ternyata Allah Perintahkan Izrael Untuk Menjabut Nya Orang Maka Dia Tetap Dimandikan Tetap Dikapani Tetap Disorankan Tapi Ketika Dikapani Kata Nabi Kepalanya Jangan Ditutup Kenapa Karena Besok Hari Jangan Dia Dibanggitkan Mulan Dia Dalam Kedan Bertalbiah Lebai Allah Sumpah Lama 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 Pacing Yang Bapak Copot Bapak 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 Laki Kita Boleh Meletakkan Sesuatu Di Atas Kepala Laki Laki Kita Boleh Mengurangkan Sendal Yang Bapak Tumit Bapak Bagaimana Sendal Nekrit Yang Ada Apa Namanya Talip Nanti Begitu perempuan di darah menggunakan tutur muka laki-laki pakaian ikhramnya hanya dua nelai atasnya selendahkan bawahnya disarungkan ustaz, saya lihat di sofi ini ada celana-cara bentuk ikhram bolehkah dipakaikan, tidak ada jahitannya tidak ada jahitannya ustaz, ini kan sawot ustaz tidak ada jahitannya, boleh apa enggak satu pakaian ikhram untuk dua orang lain jadi kalau pakai itu dua tidak boleh yang ditukakan pakaian tapi yang berbentuk pakaian atau celana walaupun enggak ada pakaian jahitan kalau berbentuk celana, boleh enggak? jadi silahkan pakai itu ya kan? tapi bayar dah tunjukkan perempuan bagaimana pakaian ikhramnya? perempuan pakaian ikhramnya seperti ini juga boleh tidak disarankan putih tidak disarankan hitam yang penting menutup seluruh angkota tubuh seperti wajah dan telapak tangan ini boleh kelihatan ini boleh kelihatan tapi ini tidak boleh kelihatan karena itu tolong ibu-ibu besok pakai manset kenapa syarat tawap itu harus tutup awam dan tawap itu kita istilah kalau ini kelihatan tawapnya tidak sah pakai manset laki-laki dan perempuan di dalam potong-potong tanaman nyambut-nyambut tanaman tidak boleh gunting rambut nyambut-nyambut rambut hati-hati pucet-pucet hidung kecambut puluh hidung satu puluh hidung kasih pakai miskin saudapong berapa saudapongnya? satu paket makanan berapa satu paket makanan? kentangnya disana satu paket dua puluh bayar pucet-pucet hidung kecambut puluh hidung dua puluh bayar dua puluh hidung tiga puluh hidung tujuh lima empat puluh hidung ke atas motong kambing hati-hati laki-laki dan perempuan yang ngoribakullah di dalam menggunakan wangi-wangian termasuk wangi-wangian satu sampo tisu basah lip gloss apa yang blok-blok itu bukan on-blok apa itu? sunblock bagaimana kalau minyak angin minyak kampak minyak kayu putih pp.o balsam oh itu bukan wangi tapi bau karena itu boleh dipakai saat bagaimana? saya pakai yang punya baju diharam baju yang bisa dilondri dan sekarang masih wangi boleh gak dipakai? boleh karena ngasih wanginya sebelum saya kan mandi sunai kalau misal sebelum tuhur boleh gak pakai sampo? ya boleh justru sunnah pakai wangi-wangi ya tidak boleh setelah insyaallah setelah niat ini yang mau rimak Allah Bapak Ibu akan langsung menuju ke Mekah yang jaraknya sekitar 400 km di perjalanan seperbanyak nabacat talbiah labaik Allahumma labaik sama-sama labaik kala syarik kala kala baik innal hamda wa ni'matan la kawalmu la syarikat insyaallah Bapak Ibu sampai di Mekah langsung akan dibawa ke hotel makan malam dulu di hotel check-in dulu di hotel di Mekah ada dua hotel insyaallah ada di Perman ada di hotel hotel Mekah hotel Mekah itu mana Bapak Ibu Ibu zaman dulu adanya Hilton Hilton zaman dulu itulah hotel Mekah jam 5 enak turun langsung halaman masjid ada juga di Hilton convention Hilton convention bagaimana dekat juga dekat halaman juga cuman kalau pulang nanya insyaallah Pak Bu yang mauling makan pagi makan siang makan malam semuanya di Rasa Ramadhan yang mauling insyaallah Bapak Ibu Ibu akan makan malam dulu lalu NRA sebelum saya akan ngasih headset headset itu alat bantu denger cuman saya ingatkan ini headset bukan souvenir tolong balikin dan headset ini kalau sudah menyala Bapak Ibu Ibu bisa melaksanakan tiga hal satu cukup mengaminkan doa jadi begitu ustadznya doa cukup amin 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 boleh dua matikan headsetnya doa sendiri silahkan tiga boleh juga ikuti doa ustadz Allahumma silahkan ikuti Allahumma tapi kalau ngikutin doa ustadz hati-hati sebelum Ramadan awal tahun kemarin saya berangkat bawa rombongan 40 orang itu jamannya semangat ingin ngikutin doa saya Allahumma mereka semangat Allahumma tiba-tiba ketika putaran ketika kau wapah karena pada jempol kaki saya diinjak orang Turki orang Turki tinggi gede jempol kaki saya pas diinjak Allahumma aduh itu jamah di belakang kompak Allahumma aduh saya tanya Pak Haji kenapa doanya pakai aduh ustadz kita ngeri ngeri ustadz Allahumma aduh siapkan diri kita semuanya kita akan masuk pasir haram kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma antassalam wabinkassalam wa ilaika ya'udussalam fa'ayhina rabbana bissalam wa adkhilna aljannata darussalam sabarakta rabbana wa ta'alaita ya darjalali walikrami Allahumma irtahli abu'aba rahmatika masuklah kita ke masjid yang mohrimah dengan khusyuk dan tawatu ka'bah mulai kelihatan begitu ka'bah kelihatan seluruhnya hati kita bergetar saat itu kita baca doa Allahumma sama-sama Allahumma zidhada albayta ta'ziman wa tashrifan wa zidh man al-zomahu wa syarrafahu mimman hajjahu awi'tamarahu takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birra tatap itu ka'bah hati kita bicarai Allahumma makasih ya Allahumma hari ini di bulan syawal yang merupakan bulan haji saya bisa antar rumahmu yang suci ya Allahumma ini saya hambaku ya kinalina dan penuh dosa hari ini bersimpul di hadapan engkau ya Allahumma memohon takunan pada dirimu ya Allahumma ketika saya tatap ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya mereka sangat bercita-cita untuk datang ke engkak ini ya Allahumma tapi sampai wafatnya ya Allahumma mereka belum sempat datang bersimpul di depan ka'bah ini bukan mereka memalai tekan perintah engkau tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya ya Allahumma tolong angkat belajar orang tua saya ya Allahumma eh maka kita berlinan baru kita raksanakan perubahan kembang yang kebuah yaitu tolong tolong itu lu ingin kabar harus punya utuh jadi pastikan sebelum kita tolong punya ustaz bagaimana kalau batal berhenti tolongnya utuh dulu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti ustaz tadi rasanya saya kentut tapi gak ada suaranya ya batal susaz gimana kalau sentuhan laki-laki dan berkuang ketika sentuhan laki-laki perempuan yang di Jakarta ini kita yakin batal ketika tolong yakinkan gak batal kenapa karena kalau yakin batal insya Allah tolong kita ngeberes-beres putaran pertama keseng ke orang India susaz izin 17 17 17 17 17 pas mau tolong keseng ke orang Pakistan butuh lagi daripada gak beres-beres yakinkan tidak batal tolong posisi Kakbah sebelah kini dan usahakan jangan ngebelakangin Kak ini baru mulai Kak aku mulai bawah langsung ceprek Kak di belakang selfie habis selfie bikin status Kak putaran pertama Masya Allah oh pak yang begini belakangan tolong yang mau rimang dari sudut hajar aswar maaf kalau di sudut hajar aswar ketika kita memulai tolong sunnahnya ngadep Kakbah dulu itu ditatap itu Kakbah tapi masalahnya bu sunnah tuh harus juga realistis dengan kenyataan sunnahnya tuh bu tolong itu yang mau rimang putaran pertama kedua ketiga dari kecil kenapa sebabnya zaman dulu Nabi sendiri kita nah sekarang kalau orang kecil yang orang nyakitin orang karena itu kalau kita berbicara sunnah harus realistis Nabi itu ngajurin kita untuk makan dengan tiga jari karena Nabi makannya roti makan tiga jari lo orang suka rumi sarapannya kumpur ayam lo gimana pakai tiga jari jangan mencabur nah oleh karena itu sunnahnya memang betul ketika awal mulai tawak ngantik iblat tapi Bapak Ibu berdiri sebentar satu detik yang berdiri begini di belakang desak bahaya apa gak karena itu gak usah sambil berdiri sambil jalan aja cuma ini nyari ngopi ke sebelah kiri lalu kita istilah salam dari jauh angkat tangan dan kita baca Bismillah Bismillah Allah Sama-sama Bismillah kita kejut bukan tapi di dulu baru jangan digini bu Pak Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan tiga pilihan satu kalau bisa jiw gak bisa sentuh gak bisa salam dari jauh jadi pastikan jangan paksakan Yung Hajar Aswad salam dari jauh Insya Allah sama dengan Hajar Nyung Hajar Aswad karena saya yakin bapak-bapak kurang-kurang ditanya tetangganya Nyung Hajar Aswad katakan Nyung walaupun cuma jangan paksakan Nyung Hajar Aswad khususnya untuk bapak-bapak kenapa karena laki-laki sekarang yang boleh keobjek sekitar kaabah laki-laki yang pakai baju bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju tidak pakai dalam dan tiba-tiba tarik bawahnya kiamatku bro tolong juga jangan paksakan dengan kejadian seperti yang ada yang terjadi sebelum pandemi sebelum pandemi kan bebas masuk ke acara aswad ada jamaah yang jam 12 pagi keluar dari masjid bajunya berantakan oh kajinya copot semuanya apa namanya sambunya sobek rambutnya berantakan saya tanya bako ini 6 bulan pak lapis dari mana itu baju awut dan kayak begitu dijawab saya habis ciumat aswad saya perjumpaan mesin sudah dekat kehajar aswad tiba-tiba orang bisa desak sebelah kiri saya pukul menurutnya dia mundur ke belakang saya sikut kepalanya dia mundur kebelakang akhirnya itu hajar aswad terbuka saya ciumin saya ramak petulisan melemak petulisan saya komentar hey man how can you get beauty if the way is not beautiful tolong jangan paksakan ciumat aswad yang sunnah tapi lewat jalur yang halos para jemput tolak tujuh putaran dan selama tujuh putaran ini tidak diusaratkan baca doa bapak ibu diam aja juga boleh tapi yang paling sunnah dibaca adalah tasbih subhanallah berkata alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la awla wala kuwata illa billah al-alihil azim selama kawak ini tujuh putaran sunnahnya baca tasbih kecuali begitu sampai rukun yamani rukun yamani itu mana satu sudut sebelum ahjar aswad ini rukun yamani sunnahnya disentuh tiap putaran disentuh tapi maaf untuk nyentuh tiap putaran mungkin apa enggak belum tentu bisa terus yang kedua sekarang ka'bah itu disiram minyak wangi jadi kalau bapak ibu-ibu nyentuh rukun yamani wangi dikatakan kita kenagam apa enggak kenagam kalau hajar aswad kalau hajar aswad kalau hajar aswad angkatkan sambil baca atinah bidun ya asam terakhir tujuh putaran diawali diawali di hajar aswad berakhir di hajar aswad kalau beres tujuh putaran pak bu silahkanlah bapak ibu berdiri di sekitar hajar aswad untuk apa untuk doa doa di mana di tempat yang paling mustajam mana tempat yang paling mustajam itu yang disunahkan setelah kita berdiri di doa disitu ada di multazam multazam itu bapak ibu lihat hajar aswad sampingnya pintu kaabah jadi antara pintu kaabah dengan hajar aswad namanya multazam kalau bisa nempel di diting kaabah kalau bisa gelantungan di pintu kaabah kalau gak bisa mundur ke belakang kalau gak bisa mundur ke belakang yang penting searah dengan multazam saya bapak ibu ibu kalau sudah toa saya bawa jawa doa di sekitar multazam saya pimpin doa habis saya pimpin doa saya katakan bapak ibu bapak ibu punya hajar masing-masing silahkan doa di tempat ini tempat yang paling mustajab namanya multazam doalah mereka saya mundur ke belakang nungguin mereka doa saya lihatin mereka tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam gak doa di multazam yang lain yang musuk doa bahkan sampai menangis dianggap diambil bumbu dari tasnya itu bumbu dibuka ditutup lagi lalu itu bumbu dianggap begini wah saya bilang si ibu kakuan multazam saya ketipu antara pintu kaabah khajat aswaktu multazam arti multazam kuduh wajib Allah SWT amin ibu multazam karena orang yang doa disini Allah amin kemudikan ibu doa bukan angkat-angkat buku di jauh sama si ibu kakuan multazam ketika teman saya saudara saya tertanggap saya tahu bahwa saya mereka itu mereka itu pada nipi doa doanya ditulis di buku ini jadi di buku isinya ketipan doa teman saya nah saya mau baca satu-satu pusing tulisannya beda beda dosa-sat yaudah saya angkatkan di buku sambil ngomong ya Allah isi ibu ini titipan doa teman saya saudara saya tertanggap saya saya pusing baca ini Allah tolong Allah engkau aja yang baca satu-satu jangan dibatalkan besoknya karena saya akhirnya ditutupin doa kan ditutupin doa kan bapak ibu ditutupin doa duduk di masjid haram duduk di masjid nabawi baca satu-satu itu doa itu amanah beres doa di multazam bapak ibu geser sekitar makam ibrahim kata al-kuran al-warntari itu dan jadikanlah oleh kalian silahkan salat di sekitar makam ibrahim ini salat apa? salat sunnah gimana lihatnya? bismillahirrahmanirrahim salam 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 gak bisa pake bahasa Arab pake bahasa Indonesia dia saya salat sunnah tawab borokan setelah baca suratul fatih baca apa saja setelah salat sunnah tawab silahkan doa sekitar makam ibrahim sekitar makam ibrahim tempat yang bersajar ustaz sekitar makam ibrahim panit ustaz saya yang ada tempat disitu cari tempat yang baik matok tempat tawab seluruhnya insyaallah tempat yang bersajar lalu silahkan ambil air zamzam minum air zamzam kalau minum air zamzam kata nabi sunnahnya menghadap ka'bah boleh pendiri oleh duduk dan kata nabi mau zamzam air zamzam tergantung niat apa kita minumnya karena itu kita baca bismillahirrahmanirrahim allahumma bariklana timah rozabtana wakina adabin doa kenapa diikuti saya gak perlu ngikutin nih doanya bismillahirrahmanirrahim sama-sama Allahumma ilmi as'aluka ilman nabi'an walizkon wasi'an wasifaan bingkulli da'in wasakomin firahmatika ya'arrahmanirrahim bismillahirrahim sunahnya tiga haus itu satu dua haus tiga makruh kalau minumnya kayak gini haus haus bukan haus nyontoin baik kalau beres sudah menurut air zam-zam bapak ibu lanserahkan dokong umrohnya ketiga yaitu sa'i sa'i kita harus punya wudu ya kalau batal wudu lanjutkan sa'inya sunah tutup wudu tapi kalau batal wudu lanjutkan aja sa'i dari bukit sopan menuju ke marwah menuju ke marwah yang mau ribah jaraknya 400 meter sanggup sanggup kira-kira 400 x 7 berapa 2,8 kalau gak sanggup bapak ibu-ibu gak usah kecil hati di sekitar sopa ada yang nawarkan jasa dorong silahkan pakai jasa dorongan itu yang gak dorongnya orang-orang cuma kalau yang pakai dorongan yang dorongnya orang-orang insya Allah ngedorongnya gak pakai rem takut di dorong gak pakai rem naik latihan 2 latihan 2 ada seputar penyempat nah sopa ke marwah dihitung 1 marwah sopa 2 sopa marwah 3 marwah sopa 8 sopa marwah 5 marwah sopa sopa marwah jadi 1 jadi mana sopa 7 tidak ada doa yang wajib dibaca yang pasti sopa tempat mustajah marwah tempat mustajah mas'ah tempat sahih tempat mustajah jadi usahakan bisa-bisa doa karena yang menghormati makmah tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sahih mau baca solawat boleh mau diam boleh mau ngobrol boleh bapak sambil saya ngobrol boleh tapi apakah ada tempat yang naik mas'ah sahih dia sambil ngobrol antara sopa marwah ada lampu hijau namanya Baktul Wadi dulu hajar meletakkan anaknya dekat kabah makanya hajar naik sofa dulu melihat anaknya oh itu ada saya ada jalan ke marwah di marwah dia akan naik lagi oh masih ada antara sopa marwah itu ada lembah makin turun ke bawah dia gak bisa melihat anaknya di tempatnya gak bisa melihat dia lari nah di tempat itu sekarang dikasih lampu hijau sunnah balik kecil disitu bagi laki-laki bagi perempuan tidak sunnah bapak ibu ibu setelah 7 putaran terakhir di marwah silahkan bapak ibu ambil gunting gunting raputnya makin banyak yang digunting makin gede bahananya khususnya buat laki-laki tapi kalau perempuan makin sedikit makin banyak minimal tinggal lagi minimal tinggal lagi siapa yang gunting siapa pun juga boleh termasuk gunting sendiri gak masalah jadi gak harus tunggu oh ini saya udah ya orang nih gitu kan oh sudah siapa pun juga boleh laki-laki boleh laki-laki perempuan oleh perempuan kecuali oleh suaminya atau mahrumnya insyaallah nah bapak ibu ibu setelah selesai tahlur ini silahkan bapak ibu ibu yang mahalimah untuk memperbanyak ibadah di masjid haram kepada yang mahalimah di mana bapak ibu 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 ada tiga satu tawaf dua yang mahalimah puluh sholat tiga natab ka'bah natab ka'bah insyaallah yang mahalimah akan mendapatkan dua puluh perang baik itu kira-kira bapak ibu ibu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan beberapa pelajaran terima kasih otonoma pilihan komitari saya mahalim bapak ibu 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 selamat menikmati